Hari ini kita bahas bagaimana kita menggunakan dana masa depan atau dana pendidikan. Pertanyaannya menarik, kenapa dana pendidikan itu dibilang sebagai dana masa depan? Karena seperti yang juga di jalan, program yang dijalankan oleh pemerintah tahun ini, yaitu memberikan dana pengembangan sumber daya manusia yang cukup tinggi kepada masyarakat di sini yang tertuang di dalam APBN tahun 2019, ini untuk mendukung meningkatnya sumber daya manusia di Indonesia termasuk dengan cara mendorong indeks pembangunan manusia juga di dalam satu negara supaya kita ini bisa terbebas dari middle income trap, kemudian bisa juga mandiri. Nah kurang lebih seperti itu, sehingga inilah yang mendorong pada akhirnya kita akan memaparkan kepada Anda dana masa depan, dana pendidikan. Apa sebenarnya yang perlu diperhatikan di sini? Nah ini kita mulai dulu ya dari angka siswa atau mahasiswa yang putus sekolah. Nah ini cukup miris ya kita lihat karena kita sebagai negara yang memiliki penduduk sekitar 255 juta, 267 juta penduduk di Indonesia tetapi ya yang tentunya beberapa didominasi oleh kalangan muda, kalangan milenial. Nah tetapi ketika ingin mengembang pendidikan di sini terjadi permasalahannya sederhana, permasalahannya keuangan. Nah kita lihat di sini ya ini data yang diolah oleh tim CNBC Indonesia sumbernya dari Ristek Dikti, BPS dan juga Kemendikbud. Di sini dimana yang berwarna merah ini adalah tahun 2016 yang biru ini tahun 2017. Ini adalah jumlah angka yang siswa atau mahasiswa yang pada akhirnya harus putus sekolah. Untuk menyaksikan lebih lengkap silahkan klik link yang berada di deskripsi video ini. Saya Daniel Wiguna, CNBC Indonesia Beyond Business.